hai 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 assalamualaikum semuanya balik lagi di youtube channel aku ayulian wow udah disuguhin sama bakso presiden siapa sih yang gak tau bakso presiden yang ada di malang ini jadi ini aku mau ke hotel yang kedua waktu aku menginap di malang ini adalah salah satu hotel yang recommended banget di kota malang ini bagian lobbynya kira-kira udah pada tau belum nih aku menginap dimana ya jadi aku menginap bertepatan dengan gong si pacol jadi emang rame banget hotelnya karena memang di hotel ini ada acara nih nanti malem ya untuk perayaan tahun baru imlek bagus banget ya lobbynya aku suka banget konsepnya desainnya juga minimalis tapi juga bagus sih bagus banget nunggunya agak sedikit lama ternyata memang ada kendala di tiket online yang kita beli untuk nginep di hotel ini jadi kita itu nginep udah bayar per kamarnya itu 1,2 di season peak yang rame kayak gini ya memang rata-rata hotel dimana-mana harganya melambung tinggi tapi ternyata 1,2 tersebut kita belum termasuk breakfastnya atau makan pagi jadi memang kata pihak hotel kalau misalnya pesannya melalui online itu aku gak mau sebut namanya ya itu kadang suka bermasalah seperti ini tidak tidak ada konfirmasi kalau harga tersebut itu tidak termasuk breakfast tapi sangat-sangat worth it banget meskipun kita nambah 150 ribu per orang untuk biaya breakfast anak-anak tidak termasuk ya jadi kita bayar untuk bertiga aja lender masih free tapi nanti kalian bisa lihat kenapa aku bisa bilang worth it banget bayar 150 ribu itu bener-bener makanannya itu luar biasa menurut aku ini adalah hotel rasa wisata kuliner nah ini view dari kamar aku ternyata langsung menuju ke kolam renang ini sih kalau gak hujan udah sih otomatis anak-anak pada pengen berenang tapi karena cuacanya juga hujan dan ini pagi harinya keesokan harinya ya dan ini di restonya ada sedikit permainan di area resto lalu di bawahnya itu udah langsung ke kolam berenangnya nah siap-siap ya kalian bisa ngikutin ada apa aja makanan di hotel ini nanti aku spill hotelnya di akhir video kita milih buat makan di area outdoornya ya karena biar ada angin aja karena di dalam juga penuh tapi memang space nya itu dia punya space yang sangat luas nah pertama-tama anak-anak udah pasti langsung antri ke gulali ini ada gulalinya ini sama kayak hotel yang waktu itu di Jogja ya terus yang gak aku habis pikir ya ada telur gulung dan barbecue aku langsung deh ya mau telur gulung dan ini biasa ya ada waffle, pancake, craps ini Ayla ini besen craps dan lumayan ngantri sih jadi aku mau ngambil-ngambil yang lain dulu ya aku sampe bingung mau makan apa karena ini tuh udah bener-bener kayak wisata kuliner gitu ya semuanya kayak ada loh disini dan ini ada puding roti itu dan ini favorit aku dimanapun hotelnya pasti aku ambil croissantnya aku pasti seneng banget sih sama roti-roti terus juga ada kue rangin coba tradisional ada terus juga western ada campur aduk disini semua tuh ada terus juga ada es krim roll ini enak banget apalagi yang isiannya mangga tapi ini penuh jadi aku mau ambil yang lain aja ini ada rambut nenek juga ada pie ada puding ada kue kering terus ada jajanan pasar dan gak monoton ya jajanan pasarnya itu macem-macem banget dan ini aku gak bisa makan semuanya aku cobain karena sebanyak itu dan ada bubur madura ini suami aku ambil bubur maduranya dan yang pasti anak-anak akan stop adalah di cereal corner ini apalagi ada cereal favoritnya dan ini tuh selain ada susu putih ada susu coklat juga ya tadi dan ini tuh recommended banget ini yang paling rame penyetan ini ya ada macem-macem ada ayam ada tahu ada wow banyak banget ya ada ini juga mie-mian dengan banyak banget topping nah ini akhirnya gak ngantri akhirnya aku pesen buat anak-anak juga enak banget dan cocok banget buat dessert abis makan-makan berat gitu ini yang gak aku makan aku cuma foto-foto aja karena perut aku udah gak nampung ya dan percayalah masih banyak banget stand-stand makanan yang lainnya yang gak sempet aku record dan aku foto karena saking banyaknya dan ini yogurtnya aku cobain enak banget dan seger banget ya ada jamu juga dan ada granola ini juga aku cobain dibawahnya itu ada yogurtnya enak banget ini ada sushi ada yogurt ada cheese macem-macem cheesenya cuma aku gak cobain ini ada juga buah-buahan dan restonya itu biasanya kan tutup sampai jam 10 pagi nah disini tuh sampai jam 11 gitu jadi bener-bener enak banget ini ada baso malang ada tukangnya tukang-tukangnya gini ya lucu deh konsepnya nah setelah kekenyangan kita lanjut mau bakar kalori dengan berenang kali ini aku ikutan berenang karena enak banget cuacanya gak yang dingin gitu ya kayak waktu di batu tuh aku gak berenang dan konsep kolam berenangnya aku suka banget jadi bisa kelihatan badannya gitu dari sisi kolam berenang ini tuh apa ya tempat bilas tapi kok estetik banget makanya aku suka banget sampai aku foto-foto disini juga karena lucu terus juga bersih ada hairdryernya dan juga banyak gitu ya ruang gantinya ini di area dalam hotel ya memang mungkin banyak yang gak tau jadi mereka tuh pada ganti bajunya di area kolam renang karena aku mau ambil handuk jadi ternyata kata mbaknya bisa ganti juga disini nah setelah berenang anak-anak tuh langsung ke playgroundnya ada playground gitu ternyata lagi ada acara nih ada bikin dekor cupcake otomatis Ayla sama Lendra tuh excited banget pengen ikutan dan sekalian pengen makan cupcakenya juga yang ternyata rasa cupcakenya tuh enak banget makanya Lendra suka biasanya Lendra itu gak suka tuh sama yang namanya kue-kue kayak gini tuh gak pernah suka ini tuh kita tuh cuma satu malam ya sayang banget aku sih bakalan kalau misalnya ke Malang lagi aku pasti akan nginep di hotel ini karena gak ada rugi-ruginya banget ya selain apa ya bersih wangi banget sih hotelnya terus juga makanannya kalian bisa liatkan tadi itu banyak banget jadi buat kalian yang suka banget sama kulineran ini wajib banget nginep di hotel ini ya karena memang makanannya di luar dari yang tadi aku record dan aku foto itu tuh masih banyak banget dan menunya berganti-ganti jadi kalau misalnya mau nginepnya di daerah Malang aku saranin di hotel ini yaitu dimana yap ini dia hotelnya di hotel Merkure jadi ini deket juga ke bandara deket ke pusat oleh-ole dan kalau ke batu juga gak terlalu jauh ya ini hotelnya menurut aku recommended banget buat kalian yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga ini juga enak banget karena view-nya bagus bersih dan yang tadi ya kalau suka kulineran lebih baik hotel ini kita selesai renang tuh belum sampai jam 11 kita tuh harus ngelewatin resto lagi buat balik ke kamar kita terus masih banyak banget makanannya akhirnya karena capek abis berenang kita makan baso malang lagi bener kan kita bayar 150 ribu itu gak ada rugi-ruginya sama sekali dan ini anak-anak super happy poll ini anak-anak tuh ada di playgroundnya jadi ada playground yang di indoor dan ada juga yang di outdoor cuma yang di outdoor nih aku gak datengin ya jadi gak ke record nah disini tuh ada aktivitas-aktivitas anak jadi ini ada melukis di atas apa nih payung ya dan ini dikenakan biaya ya 50 ribu per orang tapi waktu Ayla kesini payungnya tuh udah habis jadi ya Ayla cuma liat-liat aja dan main di sini ya tapi di sela-sela Ayla main ternyata Ayla didatengin sama pihak hotel yang ngasih payung yang memang sudah dilukis secara free wow rejeki banget ya kakak jadi ini payung mbaknya ternyata karena mbaknya kasihan sama Ayla jadi dikasih deh terima kasih Merkir nah akhirnya kita kebut-kebutan di waktu karena juga mau check out untungnya aku gak bongkar-bongkar barang-barang ya karena memang cuma satu malam tinggal tutup koper aja dan beres-beres akhirnya kita harus pulang ke Bekasi dan sebelum pulang kita sempetin dulu foto di Hotel Merkir happy banget 4 hari di Kota Malang dan Batu akhirnya kita harus kembali pulang ini Ayla di atas pesawat minta pop me makan pop me di atas pesawat seru ya kak dan yang satunya lagi ini karena memang sudah jam tidur siang dia tidur siang dan akhirnya kita mendarat Alhamdulillah perjalanannya cukup lancar tidak ada turbulence dan sampai jumpa di video bunda berikutnya bye bye